Pemirsa Prof. Hendrawan Supratikno fraksi PDIP DPR RI melaksanakan kegiatan serap aspirasi masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan dilangsungkan di Gedung Pertemuan Umum Kabupaten Pekalongan Jalan Mandurorjo-Kajen pada tanggal 8 Desember 2023. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari kader PDIP di lingkungan Kabupaten Pekalongan ini menarik informasi terkait kondisi aktual masyarakat saat ini untuk dipersiapkan menjadi agenda reses dari DPR. Sejumlah pejabat penting dari Partai PDIP juga nampak hadir pada acara tersebut. Ketua DPC PDI Perjuangan Pekalongan Haji Rizwadi juga berkesempatan memberikan sambutan sebelum mendengar pemaparan dari Prof. Hendrawan. Dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan diudang setidaknya perwakilan masyarakat dari 5 kecamatan untuk mengikuti jalannya kegiatan serap aspirasi. Pada kesempatan tersebut Prof. Hendrawan juga sekaligus memaparkan sosialisasi terkait kegiatan pemilu serta alat peragak kampanye dan berbagai aturan serta norma dalam berkampanye. Pihaknya menghimbau untuk masyarakat tetap tenang menghadapi isu-isu perpolitikan yang tidak pasti dan tetap menjaga nama baik partai politik yang mereka pilih. Pak, mau izin untuk target kursi pemenangan di Jateng di Provinsi dan di daerah sendiri bagaimana Pak? Ya, kami itu untuk DPR RI kan kita harusnya tiga, yang kemarin itu sudah dapat dua. Sekitar 2019 itu kan sekitar 400 kurang sejuta. Harapannya ini bisa menembus ke angka, hampir 470 bulan lah. Kalau angka 470-an insya Allah dapat dua. Tapi minimal dua pertahanan. Saya yakin insya Allah karena ini kedua-duanya dicalonin kami akan lebih mudah lah untuk memenangkan milion ekstratif DPR RI Jateng sebuah. Ya, untuk pergerakan di tingkat daerah sendiri bagaimana Pak? Oh ya terus, masih terus dilakukan terus-terus. Bahkan kami kan ada sistem khusus yang hadir di setiap TPS dan setiap desa. Dan ini perjalanan masif di 285 desa dan penyurahan yang masih di sebuah masyarakat. Insya Allah bercapian. Untuk pesan terhadap masyarakat dan pendukung, Pak? Ya, PD Perjalan adalah partai yang bisa dipercaya dan beramanah. Dan insya Allah bisa membangun, bisa bersihkan. Bersama kominfo. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Izin, Prof. Sebentar, Prof. Pesan untuk masyarakat, Prof. Tetap kompak. Tidak mudah diceraiberikan, diadu domba oleh kekuatan-kekuatan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tersembunyi. Dukungan untuk Pak Ganjar, Prof. Ya, tentu ya masyarakat Jawa Tengah sudah kenal betul dengan Pak Ganjar ya. Asbab bunuh sulnya sudah tahu lah. Itu sebabnya gaspol remblom. Ya, komando untuk pendukung? Oh, ya tentu. Solid, cek-cek, ya. Sat-sat, gerak cepat. Gaspol. Oke, terima kasih, Prof. Ini sangat semangat sekali dengan teman-teman bawah, kita jadikan satu perjuangan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk sekalian yang lain, sudah siap semua, tinggal pelaksanaan. Tadi kurang sekitar 66 hari untuk pelaksanaan pemilu. Sangat optimis ya Pak ya? Ya, mungkin insya Allah untuk ke depan ini PDU sudah tahu persis berapa kursinya sebelum toposan. Mungkin barangkali seperti itu karena datanya valid sekali. Dengan XKTP, kemudian data, BNM sudah jelas, klipnya sudah jelas. Jadi saya tahu persis kader-kader ke bawah sangat luar biasa, sangat semangat untuk memperjuangkan penerus Bung Karno untuk prokematok bangsa Indonesia. Untuk petani gimana Pak ini Pak? Ketika banyak harapan petani yang ingin bertemu dengan Pak untuk menyalurkan aspirasi dan suaranya gimana nih Pak? Saya selalu siap, pengalaman saya itu tidak pernah mengatakan saya yang terlumat, tapi saya sebagai babunya rakyat. Walaupun saya nanti berangkat dari DAPL 1, tapi kalau sudah jadi, dilantik, saya akan menjadi babunya rakyat Kabupaten Pekalongan. Walaupun berasal dari DAPL 1. Siap, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya itu saja. Dari Pekalongan, Nahan Donowari mengabarkan.